Acara kembali dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Pelaksana Program Pabajia Samanera STAB Kertarajasa, Yang Mulia Gunjayu, yang menyampaikan bahwa acara pentabisan Samanera tahun 2017 ini merupakan angkatan yang ke-15. Pada Yang Mulia Banti Sanggaha Terwada Indonesia, Upajaya dan para acarya yang saya hormati, para donatur, sponsor, dan umat Buddha yang beriman, Pada pagi hari ini, hari Sabtu 18 November 2017, telah diselenggarakannya penabisan mahasiswa STAB Kertarajasa menjadi Samanera, yang diselenggarakan di Wihara Padepokandama di Paarama. 15 peserta ini adalah mahasiswa STAB Kertarajasa dengan rincian sebagai berikut. Jumlah peserta dan asal daerah 4 Samanera dari Lombok Utara 2 Samanera dari Lombok Barat 2 Samanera dari Lampung 1 Samanera dari Sulawesi Barat 1 Samanera dari Sulawesi Tenggara 1 Samanera dari Sulawesi Selatan 1 Samanera dari Bali 1 Samanera dari Malang Peserta paling tua adalah Samanera Eko Purwantor dari Mamuju umur 21 tahun Peserta paling muda adalah Samanera Robi Sugara dari Lombok Utara berusia 18 tahun Demikian laporan yang saya sampaikan sebagai Ketua Panitia Papaja Samanera mahasiswa STAB Kertarajasa Semoga tekad yang telah diambil peserta ini dapat menimbulkan dan memperkokoh keyakinan kepada tiratana menumbuhkan semangat spiritual dalam moralitas dan perkembangan kualitas batin Terima kasih kepada Yang Mulia Bante Sanggaha Terawada Indonesia Upacaya dan para acarya para donatur sponsor dan segenap umat Buddha yang turut berpartisipasi dalam menyukseskan acara ini semoga segala berkah melimpah kepada kita semua berkat kebajikan yang kita upayakan hingga saat ini Sabe Sata Bahwantu Suki Tata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Berikutnya sambutan oleh Yang Mulia Subapanu Mahatera selaku Sangha Nayaka Sangha Terawada Indonesia yang sekaligus sebagai Ketua STAB Kertarajasa Sangha yang dimuliakan perasa manera Bapak dan Ibu orang tua maupun wali yang saya hormati ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai atas nama Ketua STAB dan juga dari Sangha harapannya kepada perasa manera yang pertama adalah perasa manera ini datang dari tempat yang berbeda dari 15 samanera hanya satu dari Jawa ini artinya anda semua itu datang dari berbagai tempat yang membawa budaya tradisi yang tidak sama tapi harus ingat ketika anda ini sekarang disini ya menjadi samanera tradisi anda hanya satu ya harus melebur hanya satu tradisi tradisinya Sang Buddha anda mengikuti dama dan binaya itu yang pertama anda harus pegang sehingga nanti ada kesetaraan ada kesamaan dan ada capaian meskipun beda-beda sesuai dengan masing-masing tingkat kepandian ya tapi anda nanti akan sama setidaknya sama dalam kebaikan anda sama-sama menjadi samanera yang baik sehingga tidak ada ya satu nanti cerita ini dari sini seperti ini kebiasanya lalu kemudian perilakunya dan lain-lain ya jadi kami berharap para samanera bisa mengikuti tradisi yang baru tradisi samanera tradisi swetama dan binaya ajaran kuda kutama yang anda akan latih sejauh anda kuat menjadi samanera dan tidak punya tujuan yang lain tujuannya jadi samanera jadi samanera yang baik kalau belajar itu sampingan belajar di STP itu sampingan bukan utama tapi yang utama adalah menjadi samanera itu yang harus dicatat baik-baik dengan ini juga saya tegaskan ya bahwa kalian itu samanera sanggah terawada Indonesia juga cara yang merabi saya dan sekarang saya ketua umum jadi anda diakui seutuhnya 100% 1000% sebagai samanera sanggah terawada Indonesia kalau dulu mungkin tidak diakui sepenuhnya sekarang sepenuhnya 1000% diakui sekalipun yang dulu ya tetap saja anda samanera sanggah terawada Indonesia bedanya kalian kuliah di STP itu saja yang lain yang lain juga kuliah di tempat yang tapi ada hasil yang berbeda ini yang saya ini apa harapkan tidak beda samanera sanggah terawada Indonesia baik disini maupun di tempat lain mestinya hasilnya sama kalau pengolahannya sama kalau dididik dengan cara metode yang sama nah itu yang ingin saya harapkan saya punya harapan tinggi punya kesamaan punya kesetaraan kalau yang dia menurut dididik samanera bisa menjadi santun patuh sama guru berbakti sama para acarya hormat kepada para biku kenapa disini tidak bisa harus bisa anda ingat ini ya samanera pertama sekali anda harus patuh disiplin dan hormat kepada para guru para acarya kalau anda ingin menjadi sama negra yang memang dipanggil sama yang disiplin dalam segala hal kalau pujah vakti itu hari-hari kalau pujah vakti aja itu malas padahal pujah vakti itu ujung tombak yang terutama sekali untuk melatih kedisiplinan bagaimana mungkin anda ini bisa menjadi samanera yang baik ya untuk menjadi pintar gampang menjadi pandai gampang tetapi menjadi yang baik itulah yang susah harapan saya anda itu bisa menjadi samanera tidak beda dengan samanera yang lain anda adalah samanera sanggata rawat di Indonesia anda bukan samanera STAB STAB itu tidak punya samanera STAB hanya ketitipan saja pendidikannya saja tapi samaneranya adalah samanera sanggata rawat Indonesia kepada orang tua dan wali yang hadir kami sampaikan ucapan terima kasih atas dorongan dari keluarga orang tua wali yang telah mendukung ya para samanera di desa samanera dan dukungan dari orang tua penting jangan sampai ada kasus seperti yang pernah terjadi disini juga saya menitipkan samanera orang tuanya nelfon terus samaneranya masih pegang hp dari awal sampai berapa bulan itu pegang hp kalau ada masalah samaneranya surhatnya kepada orang tuanya kepada kakak-kakaknya jadi belum ternyata bisa melepaskan secara totalitas mereka masih ketergantungan sama orang tua saya harap tidak ada ini ya makanya para samanera tidak boleh pegang hp memang ada aturannya sampai berapa tahun karena nanti selalu mencari orang tuanya kalau ada masalah ada masalah belajar atasi sendiri jalani sendiri dengan ketekunan dan kesabaran itu semua adalah melatih melatih diri supaya apa menjadi samanera berkembang kematangan kedewasan seperti yang saya uraikan di depan ya yang terakhir terima kasih kepada para bante yang telah berkenan hadir sebagai acarya para bante lain bante wiriadaro bante dan juga bante sacadamo tentunya kali ini istimewa karena para bante yang menjadi acarya semua adalah bante-bante senior yang datang dari tempat yang jauh jadi ini satu ya keberuntungan bagi para samanera yang baru ditabis ini harus dicatat satu keberuntungan bisa ditabiskan hari ini jadi samanera ditabis oleh para bante yang datang dari tempat berbeda bante-bante senior bante sepuk tentunya ini semua juga blessing ya berkah buat anda sekalian ya sehingga harapannya anda menjadi samanera yang baik yang luhur samanera yang pandai tapi lain pandai baik dan dewasa ya matang di jaksana terima kasih ini saja barangkali yang perlu sampaikan sekian disampaikan terima kasih kepada yang mulia subah banyo mahatira pemirsa sambutan yang terakhir di acara pentabisan samanera ini ialah dari pengurus Yayasan Dhamadiparama oleh yang mulia Jayamedo Mahatera yang mulia sanggah dan para bante sanggah terapadah Indonesia samanera baru para donator maupun orang tua para samanera pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah menitipkan putra-putranya untuk belajar disini menjadi seorang samanera tentu yang berkarakter tidaknya itu di dalam melepaskan anak-anaknya itu yang nomor satu adalah keikhlasan dan kepercayaan tadi sudah dijelaskan oleh maenaka bahwa tidak terlalu mengkhawatirkan betul-betul ikhlas melepas dan mempercayakan yang pertama karena mereka sudah dewasa dan kedua disini adalah tempat yang paling aman dan paling nyaman makan sudah terpenuhi sesuai dengan kisinya kesehatan yang terpelihara pendidikannya terjamin apalagi yang diharapkan juga kepada para samanera disini bahwa disini ada pendidikan dan pengajaran mendidik anda sekarang memahami mengetahui pandai di dalam pemahaman ajaran agama buddha maupun berkomunikasi pendidikan dan sebagainya tetapi yang lebih penting diantara pendidikan itu adalah pengajaran pengajaran karakter pendidikan yang berkarakter karakter apa tentu karena samanera disebut sebagai yang luhur tentu karakternya harus sesuai dengan panggilannya harus menjadi yang luhur bukan yang lohur lohur itu kesiangan terus ke sekolah kesiangan bangun pagi kesiangan makan siang makan bagi juga kesiangan ini harus dilatih karena sudah beberapa bulan disini tentunya sudah terlatih bahwa tinggal disini adalah ibaratnya adalah seperti naik mobil anda sekalian adalah belajar nyetir mobil tetapi yang lebih penting juga adalah memahami rambu-rambu lalu lintasnya rambu-rambu pulih diri belok kanan boleh berlanjut dilarang parkir dilarang berhenti dilarang mempunyai klakson sama kenapa demikian adalah untuk ketertiban dan kebahagiaan bersama demikian juga menjadi samanera di wihara ini adalah tentu anda harus pertama memahami peraturannya hari ini akan diambil mengenai peraturan-peraturan tata tertib wihara yang sudah tercetak rapi dan waktu itu juga sudah saya lakukan sosialisasi tinggal sekarang menaatinya agar apa agar semua merasa tertib tenang bahagia bahagia siapa penghuninya nomor satu bahagia dulu karena bahagia di surga belum tentu dapat tapi surga di damatipa ini harus bisa diciptakan dibelihara dan dinikmati secara bersama yang kedua adalah kebahagiaan dari para umat yang menyokong kehidupan kita sekalian disini begitu masuk harus merasa bahagia happy dengan matanya dia lihat oh wiharanya bersih ke atas taman bunganya indah melihat samaneranya selalu hormat dan tersenyum kemudian dengan telinganya dia tidak mendengarkan suara-suara yang berisik suara-suara yang keras pada waktu umat berdana makanan tidak mendengar klotak-klotek klotak-klotek selalu dalam keadaan sunyi senyap tertib teratur menandakan itu adalah kemuliaan daripada orang yang tinggal itulah hal-hal yang perlu dipikirkan bahwa selama anda disini tidak terlalu banyak memikirkan hanya dua mendidik mengajarkan karakter perubahan karakter karakter-karakter di rumah yang kurang baik semua harus ditinggalkan janganlah ada kesukuan karena itulah nanti tinggal di asrama tidak boleh ada tinggal satu kamar satu suku satu daerah harus berbaur dengan yang lain-lain itulah yang sangat penting untuk dilakukan bahwa yayasan mengumpulkan dana dari umat dan untuk dipakai secara bersama-sama untuk kebahagiaan penghuninya maupun kebahagiaan para umat dan masyarakat luar karena wihara ini adalah wihara yang terkenal di Jawa Timur terutama di Kota Batu dimana banyak kunjungan-kunjungan dari wisata religi yang datang maka tentu diharapkan penghuninya pun harus memelihara dan memancarkan citra yang indah baik ramah bertanggung jawab kepada semuanya ya semoga anda sekarang disini juga sesuai dengan tekad seperti sang Buddha ada patung disana patungnya Buddha kurus kering tapi beliau bertekad anda juga harus bertekad hari ini jadi sama nerah tidak akan lepas jubah sebelum cita-citanya tercapai tidak ada kata copot di tengah jalan tekad daripada bodhisatwa bertapak keutama tidak akan menghentikan usahanya sebelum cita-citanya tercapai dengan usaha yang keras tanpa patah semangat tidak ada kata copot di tengah jalan karena copot di tengah jalan itu menandakan kegagalan kegagalan dimulai dengan kegalauan kegalauan dimulai dari kemelekatan itulah yang diharapkan dan kalau anda galau dan sebagainya segera bertemu dengan para pembina biku-biku pembina biku-biku pengasuh dan sebagainya untuk melakukan dialog konsultasi menghilangkan karena itu akan mengganggu tercapainya tujuan anda sekalian tujuan dari yayasan tujuan daripada donatur dan tujuan dari orang tua selamat disini jangan mengganggu orang tua karena orang tua tidak perlu kalau perlu tolak ibu dan bapak sekalian kalau minta sesuatu tolak karena semua sudah tersedia disini semoga cita-cita anda sekalian tercapai berkat kekuatan keyakinan kepada sang tiratana kekuatan kebaikan dan kebajikan serta keurutan anda semoga sang tiratana memberikan berkah kepada kita sekalian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih